Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Aku melihat, orang yang tertipu, pagi-pagi sudah memenuhi syahwatnya, nuruti dengan syahwatnya. Ia bermain-main, lupa terhadap hari perjumpaan, yaitu hari kiamat, hari di mana akan terjadi panggil-memanggil, manusia satu persatu dipanggil oleh Allah. Dia lupa dengan apa yang ia akan dapati ketika itu, yaitu jauhnya dia dari Tuhannya. Saudaraku telah begitu lama, engkau tinggal dalam kerusakanmu, dalam perbuatan kamu yang tidak baik. Sungguh, bekal yang terjelek adalah bekal yang kamu siapkan untuk kembali ke akhiratmu. Pagi-pagi langsung dipikir syahwatnya, bukan ibadahnya. Yang pecandu rokok, cari rokoknya. Yang senang TV, buka TV-nya. Yang senangan lagu, langsung lagunya. Kadang-kadang langsung bermaksiat kepada Allah SWT. Dia buat main-main. Dia tidak ingat bahwa nanti akan menghadap Allah untuk diadili oleh Allah di hari kiamat. Dia akan menghadap Tuhannya dengan jauh dari rahmatnya, karena menggunakan umurnya untuk maksiat kepadanya. Semua akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Kalau dipertanyakan mulai balik sampai umur sekian ini, mata kamu melihat siapa, melihat apa? Teringat kamu mendengar apa? Mulut kamu berbicara apa? Kamu isi perut kamu dengan rezeki apa? Kaki kamu melangkah ke mana? Apa yang kita jawab dihadapan Allah? Lama sekali kita berbuat maksiat, berbuat kerusakan ini. Dan itu semuanya akan menjadi bekal kamu untuk kamu bawa ke akhirat. Sangat jelek, bekal yang demikian, saudara. Masih merencanakan lupa. Masih merencanakan maksiat. Kurang dosa yang kita lakukan. Kurang lama, lupa yang sudah menguasai kita. Al-Ila Allah. Jimaahun nafsi lilmaghrumi gudhu Wa galbaka min hawa syaitani udhu Wa la tandur li maftunin wada'ahu Soba min kal fu'adu falam taruhu Wajudta ila mutaba'atil fu'adi Nafsul liar kamu Tidaknya kamu bisa kendalikan Nafsul liar kamu ini Yang selalu menjadikan kamu tertipu dengannya Kendalikan Hati kamu lindungi Daripada kesenangan-kesenangan setani Jangan dijadikan Dikuasai sama setan dan kamu Tidak terkendali oleh hawa nafsumu Jangan pernah Kamu tadi takjub memandang orang yang terkena fitnah di dunia Seneng Dunianya maju tapi akhirnya berantakan Seneng Dia dipuja-puja tapi dia terhina di hadapan Allah Tercelak di hadapan Allah Jangan kamu memandang orang yang Terfitnah di dunia ini Tinggalkan dia Hatimu Banyak condong senang Terhadap hawa nafsumu Dan kau tidak pernah khawatir Bahkan kadang-kadang Engkau kerahkan usaha kamu Bahkan milik kamu Untuk Mengikuti keinginan hatimu Yang mengikut hawa nafsumu Dibiayai Dimana caranya puas Padahal hatinya dikuasai oleh nafsunya Awan nafsunya Ini hati ini kalau sudah dikuasai sama syaitan awan nafsu Lupa sama Allah Dikuasai hati ini oleh syaitan Maka Allah melupakan dia Daripada zikrullah Al-Quran Atau salat Atau mutlakudzikir Orang yang demikan ini Adalah Bukan layak disebut manusia Tapi golongan syaitan Dan golongan syaitan ini Pasti akan menjadi orang yang merugi Na'udhu billah Minda Minda Nggak usah Kagum dengan orang-orang Yang terfitnah dengan dunia Nggak usah Anda diberi kagum dengan orang-orang soleh Datuk-datuk kamu Awliya Allah Yang mereka Adalah orang yang selamat daripada fitnah dunia Bukan orang yang tenggelam dalam fitnah dunia Justru kamu-kamu kagumi Jangan Dunia ini Memang Allah lancarkan Untuk orang-orang Supaya lupa dan jauh dari rahmatnya Nah ada apa kita mau kagum Tertarik Ingin Cita-cita Seperti mereka Nah Cita-cita seperti ajdada Seperti datuk-datuk kamu Ada yang kecewa Anak cucunya menjadi Turunannya di mereka Lah Apa yang kamu lihat mereka itu Pabriknya Kendaraannya Hartanya Lah Karena itu Jangan kagum Terhadap orang terfitnah dengan dunia Minal khairati af'aluka tanahat Walil mahdurin qadat wajaat Wafil ahwai qat madat wabahat Wa qadat kal ma'asihaitu sya'at Wa alfat kamra'an salisal qiadi Alayla Allah Perbuatan kamu semakin jauh Daripada berbagai kebaikan Kok semakin Lama kita Kok semakin jauh Daripada al-akhir ya Semakin jauh Daripada perbuatan baik Tapi Sebaliknya Tunduk dan siap Untuk melakukan Perbuatan yang dilarang Perbuatan tercelak Kok tambah Tua tambah menjadi-jadi Kita yang berbuat Tidak benar ini Kemudian lebih dari itu Merasa sombong Bangga Dengan awal nafsunya Anamin Anamin Entah Orang banyak dosa nih Orang yang malas berbuat taat nih Tidak tahu Siapis bisyaitan Tidak tahu ke diri Kalau dia itu Mirip dengan syaitan Tidak senang dengan kebaikan Senang dengan Perbuatan maksiat Maksiat betul-betul Telah mengendalikan kamu Kemana saja yang ia kendaki Hah? Maksiat dan dunia tadi itu Sudah Mendapatkan diri kamu adalah Manusia Yang mudah untuk dikendalikan Mudah saudara Ibarat Sapi Walang besar Gampang Hanya dengan tali aja Dia akan ngikuti Yang menarik dia Syaitan juga begitu Dengan mudah Mempengaruhi kita Baru kelihatan begini Langsung kita Ta'jub Langsung kita senang Jadi orang itu Thabit Jadi tolong Rasik Satu orang datang kepada Nabi Ya Rasulullah Ini Uhibbuk Istaid bilfagr Istaid bilfagr Ya Rasulullah Aku cinta kepada kamu Siap melarat Kata Nabi Siap hidup Dalam keadaan Kekurangan Perlu ada Bukti Sudara Perlu ada Bukti Cinta itu Pengorbanan Harus ada Itu cinta Anda mau berkorban Untuk anak Anda Anda mau berkorban Untuk keluarga Anda Apa pengorbanan Untuk Allah dan Rasulullah Masya Allah Ya Rasulullah Aku cinta Allah Istaid bilfagr Siap sabar Karena semua Yang cinta sama Allah Pasti akan diuji oleh Allah Yang dikira Kalau sudah cinta itu Mau dia Menjadi orang yang Tidak mau berkorban Asal dia Tadi itu Hidup bagaikan raja Dilayani La Dicinta sama Allah Akan diuji Kecintaan kamu Dengan Macem-macem musibah Dicinta sama Nabi Siap gak Ngelontorkan duitnya Tuh liat Semuanya dikasihkan Nabi Tuh liat Semuanya dikasihkan Sama Nabi Akata muhib Masya Allah Masyiat Masyiat Dibiayai lagi Untuk masyiat Anaknya kita Dibiayai lagi Untuk masyiat Terus kalau kamu mati Jadi apa Nanya kamu Mati jadi kenapa Amal soleh Kita bawa dikubur Wala anak kita menjadi soleh Nantinya Kita tinggalkan Hiduplah kamu menerima Dengan keadaan sederhana Daripada dunia Kalau kamu Ingin mencari Keperluan Kebutuhan kamu Gak banyak Cuma kamu Kepingin Mobil bagus Kamu Kepingin Rekeningnya Kamu itu Banyak Kamu Kepingin Akhirnya Hidup kamu Berat Gunaah Nerimalah Kamu dengan Hidup yang sederhana Gak banyak kok Satu piring Dua piring Cukup Itu untuk Ngisi perut kamu Ukuran yang demikian ini Lebih manfaat bagi kamu Ya pertama Kamu hidup tenang di dunia Karena gak banyak tuntutan Di akhirat Juga ringan Hisapnya Dan ini Adalah benteng Yang paling kuat Untuk harapan kamu Selamat Dan bahagia di akhirat Berapa banyak Orang yang soleh Orang yang soleh Ketika gak punya apa-apa Liatnya macam-macam Pingin bangun masjid Pingin bangun pondok Pingin sedekah Pingin 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 Dijadikan oleh Allah Ada duitnya Lupa dengan itu semuanya Lupa dengan itu semuanya Jadi bakil Tak labah jadinya Pengen gak ya Tapi akhirnya jadi Jadi bakil Ahsan temelarat Masih punya niat Daripada inti punya Tapi Inti bakil Hidup sederhana Itu ada Lebih manfaat Dan itu menjadi Benteng kamu Untuk bisa selamat Engkau telah diseru Untuk pergi Maka dengarkanlah Jangan berpura Tuli Dari sang penyuruh Kamu sudah Dipanggil oleh Allah Hei Nanti lagi matiin deh Kembali kamu ke akhirat Untuk pertanggung jawab Akan dikembalikan kepada Yang mengetahui Yang gheb Maupun yang nyata Dan akan Allah Berikan kabar Daripada segala Yang kamu berbuat Nah Kamu sudah diseru Untuk kembali kepada Allah Berangkat Maka dengarkan Jangan pura Pura tuli kamu Kamu dengar Atau gak dengar Tetap Kamu akan dipaksa Untuk kembali kepada Allah Untuk bertanggung jawab Israel akan datang Kepada kamu Dan tidak akan bisa Ditunda lagi Dan tidak pernah Membedakan Siapa diri kamu Mau kamu sayyid Bukan sayyid Habib Atau bukan habib Orang alim Atau awam Orang kaya Atau melarat Pejabat atau rakyat Inti akan datangi Israel Dan kamu tidak akan Bisa berkutik Dengan dia Nah Hatta idha balaqadittaraqiyya Waqilaman Raq Wa dhanna annaul firak Wa tafatissak bisak Ila rabbika yawma idhinil Masak Ketika sudaruh Dicabut oleh Allah Dan sampai Ada di kerongkongan Maka siapa Yang akan bisa Ngobati saat itu Orang yang Perlu kamu cintai Bisa Menggagalkan Kematiannya Dokter yang mana Profesor yang mana Yang akan bisa Ngobati Benteng yang mana Yang akan bisa Melindungi Baru di situ Yakin Ntar lagi Kamu akan berpisah Dari keluarga kamu Meninggal dunia Kaki kamu Bergemetaran Kenapa Saat itu Kamu merasa Ntar lagi Harus menghadap Kepada pencipta Untuk bertanggung jawab Daripada perbuatan kamu Wahai pemuda Renungkan Bayangkan Dekatnya Waktu keperdianmu Berapa banyak Orang tadi itu Punya rencana Esuk hari Tapi enggak sampai Esuk hari Dia sudah menjadi Mayit Renungkan Dekatnya Waktu kepergianmu Serta saat Engkau Menghadap Ketakutan Dan yang Mengerikan Saat Israel Datang Dan saat Kamu menghadapi Sakarotilmud Nafas kamu berat Mata kamu sudah Tidak bisa berkedip Mulut kamu tidak bisa Berkata Kecuali merintih Tangan kamu dingin Kaki kamu dingin Sakit yang kamu Rasakan saat itu Sangat mengerikan Belum lagi Belum lagi nanti Di hari kiamat Perhitungan Hisab yang Teliti Sekecil Apapun Amal kamu Akan dipertanggungjawabkan Di hadapi Allah Semua yang Yang kamu amalkan Akan tercatat Dan akan diberikan Kepada kamu Cukup Rambut putih Kamu di kepala Kamu Uban kamu Sebagai Pemberi peringatan Bukankah Umumnya Warna rambut itu Hitam Sekarang Kok bergi putih Kenapa Cukup Umurnya kamu Untuk sadar Sebenarnya Bukan waktu Kecil lagi Ini waktu Memiliki Nasib kamu Dikubur Nasib kamu Di akhirat Bukan Main-main Di atas dunia Lagi Mudah-mudahan Allah beri kesadaran Kepada kita Amin Ya Rabbul Alamin Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Sampai jumpa